Imam Bukhari, Imam Muhazzab, yang mengarang Muhazzab, Imam Syirazi, yang mengarang kitab Majmu, Imam Nawawi, yang mengarang kitab Ar-Rawdoh, Imam Rafi. Nah itu mereka semua orang-orang yang hebat, yang betul-betul berkorban dan telah berkorban. Maka kalian kalau ingin menjadi seperti itu, ya harus berkorban juga. Pertanyaannya adalah, selama ini pengorban kalian itu sampai di mana? Jadi pengorbanan itu banyak yang tidak faham, pengorbanan itu seperti bagaimana? Pengorbanan itu adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meraih harapan dan cita-citanya, dan dia benar-benar mau untuk berkorban. Berkorban waktu, berkorban harta, berkorban semuanya, sesuai dengan yang dikatakan, dan sebagainya. Nah itu dengan enam hal itu. Mau jadi seperti Imam Bukhari, bisa? Bisa. Mau jadi seperti Imam Syirazi, bisa? Bisa. Menjadi seperti Imam Nawawi, bisa. Semuanya bisa, enggak ada, enggak bisa. Selama orang pernah melaluinya, berarti kita bisa. Nah cuma kita kalau ingin bisa seperti dia, maka baca menakibnya, gimana dia itu menempuhnya. Nah jadi jangan cuma kita itu berkhayal, berangan-angan, tapi tidak diiringi dengan pekerjaan. Enggak bisa itu kita dapatkan ya. Terima kasih telah menonton.